Intro Halo si kuih, selamat datang di Mako Rizwe Ketemu lagi sama saya Kura Yui dalam jurnal Kura Yui Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu rambin dengan Tuhan Yang Maha Esa Diberi kelimpahan berkah berupa, kesehatan dan kebahagiaan Amin Bagaimana puasa Ramadhan ya kemarin? Lancar satu bulan penuh? Alhamdulillah kalau lancar ya Yang belum lolos selama satu bulan penuh tetap semangat Yang penting terus berusaha, jangan patah semangat Terus berusaha Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin Nah kali ini saya akan membahas tentang Orang sakit GERD beneran tak bisa sembuh dengan yakult atau yogurt Sebenarnya ini tuh hampir sama dengan jenniper lemper dan kol atau gubis Jadi perdebatan gitu ya Ada yang bilang gak apa-apa, ada yang bilang jangan gitu Nah disini saya akan membahas sesuai pengalaman saya Jenniper lemper itu apa sih jeruk nipis peras dan lemon peras Ini kan kalau jeruk nipis peras sama lemon peras itu dari dulu emang jadi perdebatan ya Jadi emang ada yang bilang Menerapkan metode minum jeruk nipis peras atau lemon peras saat perut kosong itu Bisa membantu menyembuhkan gangguan asam lambung Tapi ada yang mengatakan bahwa itu gak boleh Beberapa dokter sendiri juga mengatakan bahwa itu bukan metode yang disarankan istilahnya Karena memang jeruk nipis atau lemon terutama jeruk nipis ini kan asamnya banget Tapi menurut penelitian Pokoknya pernah dibahas di grup itu Jeruk nipis sama lemon itu memang asam di mulut tapi sifatnya basah di perut Jadi kenapa metode itu disarankan gitu ya Tapi balik lagi ke masing-masing tubuh kita Respon tubuh masing-masing orang itu berbeda Ada pada si A dia oke-oke aja Minum Jenniper lemper bangun tidur oke-oke aja Tapi si B malah timbul sensasi Kalau pada saya sendiri dulu waktu kondisi masih belum stabil Nyobain 3 kali nyobain jeruk nipis peras Berakhir tumbang Jadi setelah minum jeruk nipis peras gak membaik Malah perut saya melilit gak karuan Dan akhirnya seharian cuma bisa tiduran di kamar Tapi ketika kondisi udah membaik Maksudnya setelah 6 bulan pengobatan dan perut saya udah enak kan Minum jeruk nipis peras ini udah bisa udah bisa diterima sama perut saya Jadi kemungkinan waktu itu kan pas waktu parah-parahnya itu entah ada luka atau gimana ya Sehingga lambung saya gak bisa dirima Tapi ketika sudah pengobatan dokter Terus dosis obat udah mulai dikurangin Itu mencoba mengkonsumsi jeruk nipis sama lemon peras itu bisa diterima sama lambung saya Nah jadi kalau pengen mencoba itu balik lagi gitu loh Jangan misalnya gini ya menemukan orang kasih saran pakai metode ini Terus kita kalau mau mencoba itu pertama jangan ragu-ragu Karena ragu-ragu ini efeknya bisa gak baik ke tubuh Apa-apa yang baik bisa jadinya gak baik kalau kita ragu Jadi jangan ragu dan jangan takut gagal itu aja Karena yang bisa tahu metode ini cocok atau gak sama kita itu ya kita sendiri Karena itu kan tubuh kita jadi harus kita yang mencoba Kalau misalnya dicoba 2-3 kali Hasilnya buruk ke tubuh kita ya udah tinggalin aja gitu Seperti lemon peras dan jeruk nipis peras yang tren dengan sebutan lemper janiper itu Nah terus yang sempat jadi perdebatan juga itu kol atau kubis Kubis ini beberapa dokter juga mengatakan bahwa kubis sawi itu gak boleh dimakan oleh penderita gert Atau penderita gangguan asam lambung karena terlalu banyak mengandung gas Tapi di grup disarankan untuk makan kol atau kubis dengan catatan dimakan mentah Sebenarnya kalau manfaat kubis ini udah banyak dibahas ya Untuk penyembuhan apa harus minum ini apa Kubis di jus kayak gitu Tapi kan tahu sendiri teman-teman rasanya kubis Kalau di jus itu gimana banget gitu kan Kalau saya sih lebih milih dibikin lalap aja dimakan mentah gitu Daripada di jus itu lah udah pasti rasanya bikin Bikin susah nelm gitu waktu mau minum Ini juga tergantung sih tergantung respon tubuh kita Soalnya Kak Erlia Olsen itu pernah menyebutkan jika kol ini sebenarnya mengandung antasida alami yang bagus untuk pencernaan Jadi ya kalau ingin menerapkan sih gak apa-apa Kalau takut ya mending jangan Kalau pada saya Alhamdulillah kubis ini memang top begitu Jadi misalnya kita habis salah makan apa gitu ya Terus perut gak enak Udah kita kalau di jus kan rasanya gak enak Yaudah dibikin ini aja ngemil kubis Alhamdulillah perut enakan gitu Jadi kalau gak salah itu nama kandungannya glutamin apa-apa ya Nanti saya tulis disini aja deh Itu pokoknya semacam antasida alami gitu yang bagus untuk Lampung kita Nah ini juga perdebatan juga soalnya Ada yang mengkonsumsi kubis ini malah sensasi ada yang malah membaik gitu Jadi balik lagi mau coba game monggo gak mau juga gak apa-apa Balik lagi itu pertama itu harus gak boleh ragu Harus yakin dan jangan takut gagal Nah lalu bagaimana dengan yakult dan yogurt Ini juga perdebatan juga sih Karena kan hampir sama dengan Jennifer Lemper Yakult sama yogurt ini kan asem di mulut gitu kan Tapi dia itu kan apa ya namanya probiotik ya Probiotik jadi fermentasi yang mengandung banyak bakteri bagus Yang bakteri baik yang bagus untuk pencernaan kita Jadi ya gak apa-apa sih pengalaman saya sendiri Dulu waktu itu kondisi udah agak membaik Kondisi udah agak membaik Perut udah gak pernah sakit Tinggal keliengan Waktu itu sensasi keliengan yang masih betah nemplok di saya tuh Sensasi keliengan sampai udah Aduh gimana ya tensi normal Tapi kok masih keliengan terus gitu Terus akhirnya saya bikin postingan kan curhat di grup guy itu Terus pada komentar disitu Terus ada salah satu member Dulu nama FB nya Kalau gak salah Andri Andri siapa gitu ya Pokoknya saya manggilnya sensei Soalnya orangnya tinggal di Jepang Terus ya kayaknya seorang guru juga Beliau tuh komen Karena kan tensi udah bagus ya Tapi kan masih keliengan terus Terus di komenin Mau coba cara ekstrim gak buat Buat nyembuhin keliengan dan Buat normalin tensi kamu gitu Memang caranya gimana saya nanya kayak gitu Cara alami atau pakai obat-obatan Saya nanya gitu kan Terus dijelaskan sama sensei disitu Ada banyak cara Disini Saya akan berbagi sama kamu Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi Roti tawar Jadi roti tawar itu kan mengandung ragi Nah ragi itu Pada kandungan roti tawar Tapi ini roti tawar yang itu loh Yang gak ada pinggirannya Jadi roti tawar yang putih Yang lembut itu Nah itu Dengan rutin mengkonsumsi itu Katanya bisa untuk Menyeimbangkan Tensi Maksudnya kalau Tensinya rendah ya bisa jadi tinggi Jadi normal maksudnya Bukan jadi tinggi Dengan rutin mengkonsumsi Roti tawar Oke saya coba Roti tawar Terus yang kedua itu adalah Dengan mengkonsumsi Yakult atau yogurt Itu Probiotik maksudnya ya Itu bagus untuk Pencernaan kita Jadi kan Waktu itu kondisi Sudah mulai stabil Tapi tinggal keliengan Dan kadang efeknya itu Juga ke badan kan gak enak gitu ya Akhirnya dikasih itu Kalau berani Itu kamu harus Kalau berani Coba aja konsumsi yakult Atau yogurt Kebetulan kan Rumah saya itu di desa Jadi kalau untuk mendapatkan yogurt Yang murni yogurt Itu susah Palingan ada juga Yogurt drink Dan itu pun Kalau untuk mencari rasa yang plain Atau yang rasa original Itu Susah Terus akhirnya Di tempat kamu yakult ada sih Ada yaudah Coba kamu konsumsi yakult aja gitu Saya juga sempet ragu sih Yakult Yakult kan asem gitu kan Yogurt Yogurt juga asem Asem Ini asem kok Tapi kita orang Orang Grat malah disuruh minum Saya protes gitu Ke sensei Terus sensei nya bilang gini Ini kan saya cuma kasih saran Kamu kalau berani Ya kamu coba Kalau enggak Ya enggak apa-apa Akhirnya yang pertama saya coba itu Makan roti itu Rutin makan roti tawar itu Sehari dua Dua slice itu Terus kok Muka ini biasa aja ya Terus saya penasaran Sama yakult itu Yakult Penasaran sama yakult itu Masa sih Ia minum yakult Bisa apa Bisa memperbaik Bisa membantu Untuk semakin Memperbaiki Sistem pencernaan kita Akhirnya saya nanya Ke Kak Li kan Ke Kak Erlia Olsen Kak ini katanya Minum gini-gini Ya kan itu udah disarani Minum yogurt Gitu kan kata Kak Li Ya Kalau mau coba sih Enggak apa-apa Kalau takut Ya mending jangan gitu Terus aku bilang kan Disini Kalau yogurt susah Ya udah Coba yakult aja Akhirnya beli Beli yakult itu Masih ragu mau minum Ini gimana ya Orang rasanya asem kok Kita malah disuruh minum Akhirnya konsultasi lagi Ke Nuna Ke Kak Erlia Olsen gitu Ini Waktu yang tepat Buat minum Gimana gitu Akhirnya diginiin Yaudah Gini untuk percobaan Nanti Setelah makan siang Dua jam setelah makan siang Jadi sekitar jam dua siang Itu coba kamu minum yakult Kalau misalnya Habis minum kamu Muncul sensasi Udah besoknya Enggak usah minum lagi Akhirnya setelah nanya Bismillahirrahmanirrahim Jam dua siang itu Saya coba minum Satu botol Yakult Efeknya Alhamdulillah Baik-baik saja Perut saya juga baik Enggak muncul sensasi Akhirnya Besoknya lagi Saya minum Besoknya lagi Nah seminggu Seminggu mengkonsumsi yakult itu Mulai merasakan Manfaatnya gitu Jadi kayak Tubuh itu Makin Merasa enakan gitu kan Terus kalau untuk Kelingannya kan Selain Terapi Rotitawar itu kan Juga menerapkan Terapi jalan mundur itu Jadi Sensasi kelingan Juga semakin Berkurang Nah gitu Terus Waktu ke Minimarket Kebetulan Nemu yogurt Drink Kalau di desa Kan yogurt Susah ya Nemu yogurt Drink Cimori Itu ada yang Plain Jadi yang Rasa original Ada Nyobain Itu ternyata Minum Itu juga Aman Nah sejak Saat itu Saya rutin Mengkonsumsi Yakult Dan yogurt Sampai Sekarang Nah tapi Seperti yang Saya bilang tadi ya Yakult Dan yogurt Ini juga Menjadi Perdebatan Gitu loh Karena mereka Rasanya asem Kalau Saya mikirnya sih Mungkin pada beberapa Yang tidak cocok Itu mungkin Pertama karena Ragu ya Ragu Karena kan rasanya Saya kan bilang Kalau Ragu-ragu Mending gak Jadi mungkin Karena rasanya asem Ragu-ragu mencoba Pas diminum Jadinya ketubuh Gak baik Yang kedua Mungkin Emang gak cocok Soalnya Makanan itu kan juga Cocok-cocokan Yang ketiga Mungkin Ya mungkin Itu aja sih Karena ragu Dan karena gak cocok Gitu Kalau Soalnya kebanyakan Oke-oke aja Orang-orang Teman-teman Mengkonsumsi Yakult Sama yogurt Ini Karena pada dasarnya Kan diakul Sama yogurt Ini adalah Probiotik Probiotik Yang bagus Yang probiotik Itu adalah Minuman fermentasi Yang mengandung Bakteri-bakteri Baik yang bagus Untuk pencernaan Kita Nah Kalau kita Mengkonsumsi Gert itu kan Juga disarankan Mengkonsumsi Banyak sayuran Dan buah-buahan Sayuran Dan buah-buahan Ini kan Mengandung Prebiotik Prebiotik Ini adalah Makanan Untuk probiotik Jadi sebenarnya Mereka itu Saling melengkapi Dan Bagus Untuk Kesehatan Pencernaan Kita Dan Sumber probiotik Itu sebenarnya Gak cuman Yakult Atau yogurt Aja Tempe Itu juga Sumber probiotik Cuman Kalau bisa Tempenya ini Jangan Digoreng Atau Dikukus Maksudnya Kalau Berani Itu dimakan Mentah Tapi kan Itu nanti Nggak Steril Caranya Jadi ketika Air mendidih Itu Masukkan Sebentar Tempenya Kesitu Sekitar Dua menit Angkat Lalu Baru Dimakan Itu Rasanya Juga Enak Banget Tempe Mentah Ini Itu Termasuk Sumber Probiotik Juga Lalu Kimchi Kimchi Kalau di Indonesia Susah Tapi bikin Sendiri Bisa Kayaknya Sekarang Sudah Banyak Istilahnya Tutorial Tutorial Tapi Kalau Orang Indonesia Ya Udah Tempe Itulah Is The Best Terus Kefir Kalau Kefir Ini Diklaimnya Dia Itu Kandungan Bakterinya Lebih Banyak Dari Yakult Dan Yogurt Jadi Yakult Itu Di Tingkat Yang Nomor Satu Gitu Ya Terus Yogurt Itu Di Tingkat Nomor Dua Dan Kefir Ini Tingkat Nomor Tiga Artinya Dia Kandungan Bakterinya Lebih Banyak Daripada Yakult Dan Yogurt Cuman Saya Kalau Kefir Belum Pernah Nyomba Karena Disini Di Daerah Saya Kagak Ada Susah Jadi Palingan Yogurt Sama Yakult Itu Jadi Terus Apalagi Banyak Sebenarnya Bisa Teman Teman Googling Apa Sumber Probiotik Itu Jadi Yang Bagus Buat Pencernaan Kita Kalau Pada Saya Aman Dan Benar Membantu Saya Untuk Bisa Membaik Dari Girl Nah Balik Lagi Kalau Teman Teman Ragu Yang Mending Jangan Tapi Kalau Menurut Saya It's Oke Sih Gak Apa Karena Baga Saya Baik Maksudnya Benar Benar Membawa Manfaat Gitu Jadi Ya silahkan Dicoba Karena Kesembuhan Itu Datangnya Bisa Dari Mana Aja Caranya Bisa Dari Mana Aja Tergantung Kitanya Mau mencoba Atau Enggak Gitu Terus Kalau Mau mencoba Juga Please Yakin Jangan Ragu-ragu Keragu-raguan Itu Nanti Efeknya Bisa-bisa Gak Baik Gitu Kan Jadi Please Jangan Ragu-ragu Terus Ya Silahkan Mencoba Aja Karena Pada Saya Efeknya Baik Jadi Saya Katakan Orang Dengan Gert Bisakah Sembuh Dengan Mengkonsumsi Yakut Dan Yogurt Sebenarnya Yakut Yogurt Ini Menjadi Penunjang Jadi Gert Itu Tidak Bisa Sembuh Hanya Dengan Mengandalkan Yakut Dan Yogurt Tidak Bisa Jadi Yakut Dan Yogurt Hanya Penunjang Kita Harus Tetap Menerapkan 3B Yaitu Pola Hidup Yang Baik Pola Makan Yang Bener Dan Pola Pikir Yang Positif Seperti Itu Dan Mengkonsumsi Yakut Sama Yogurt Ini Termasuk Kedalam Pola Makan Yang Baik Jadi Harus Berjalan Bersama Sama Jadi Tidak Bisa Kalau Mengandalkan Pada Yakut Dan Yogurt Tidak Bisa Begitu Jadi Begitu Teman Teman Kalau Bagi Saya Gert Mengkonsumsi Yakut Dan Yogurt Itu Memang Benar Membantu Untuk Bisa Membaik Jadi Silahkan Kalau Mau Mencoba Kalau Ragu Ragu Ya Jangan Kalau Misalnya Mencoba Lalu Gagal Terus Takut Untuk Mencoba Lagi Ya Takusah Dilanjutkan Karena Takut Sama Ragu Ragu Efeknya Malah Gak Baik Oke Sekian Pembahasan Hari Ini Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Terima Kasih Bagi Sudah Menonton Kalau Ada Pertanyaan Boleh Ditulis Di Komentar Nanti Kalau Saya Tahu Jawabannya Akan Saya Jawab Kalau Saya Nggak Tahu Ya Mari Kita Sama Mencari Jawabannya Oke Terima Kasih Hingga Ngomong Mantra Thank You Bye Bye Hari Tahu Bye Bye Si Si